Seorang ibu dan anaknya menjadi korban begal saat mengendarai sepeda motor. Peristiwa terjadi di jalan Igusti Ngurah Rai, arah Pondokopi, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, Senin malam. Pelaku berinisial R.E. berhasil ditangkap warga setelah motor yang dicurinya mengalami kerusakan ban depan. Copot! Wah, kok bisa ya? Korban bernama Sunarti menceritakan kejadian yang baru saja dialaminya kepada wartawan di lokasi kejadian. Aksi begal yang dilakukan R.E. terjadi pada saat hujan melanda Jakarta dan lalu lintas jalan Igusti Ngurah Rai masih ramai dengan kendaraan bermotor. Rusak kondisinya. Terus gue bilang, Pak motor lagi rusak. Jangan dibawa-bawa, ya malah dibawa-bawa kabur. Oh, motor dibawa kabur. Oh, gue bilang, gue terus orang kondisi ban-nya cuma nempel doang. Ban-nya cuma nempel. Terus ban-nya nempel. Gue bilang, tidak, Pak motor saya rusak, motor saya rusak. Emang dibawa kabur keceng banget. Dia jatuh lah di situ, orang saya jauh-jauh maksit di sini. Oh, motor ribu di juri gitu ya? Iya, disuruh, kabur keceng banget. Orang-orangnya disuruh tadi di kukulun masa. Berapa orang? Atoh! Berapa orang? Eh, tamen. Terima kasih.